Terima kasih telah menonton 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 Dan ekonomi muter Konsep ekonomi kerakyatan Ekonomi Pancasila itu sangat anti globalis Ekonomi Pancasila itu purifikasi ekonomi kerakyatan Dulu zaman raja-raja berkuasa di zaman abad pertengahan di Eropa Ekonomi ala landlord tuan tanah yang berkuasa Pajak tinggi kerakyat Rakyat yang kerja dibatasi pendapatannya Sebatas gaji Lalu dunia Eropa didistrap dengan lahirnya ekonomi sosialisme Semua orang diberi peluang yang sama Namun sosialisme hanya jalan di negara otoritarian Di negara demokrasi konsep pasar bebas dikuasai oleh kapitalisme Dunia ekonomi bermutasi lagi Yaitu para landlord menunggangi sosialisme Lahirlah kapitalis elitis Kapitalis elitis harus dekat dengan kekuasaan Jadi di negara komunisme selalu bergandengan tangan dengan kapitalis elitis Di negara demokrasi modern berdampingan dengan kapitalisme pasar bebas Indonesia punya konsep ekonomi Pancasila Konsep ini landasannya pasal tiga-tiga Pasal terunik sedunia Sayangnya kita kapitalisme saat ini Masih kapitalismenya elitis ala komunis Yang dipakai saat ini Sejak komunis berusaha memasukkan idenya Di awal tahun 60-an Sampai sekarang gayanya masih tersisa BUMN adalah kapitalis elitis Ekonomi Pancasila seharusnya kapitalis murni Berbasis bukan pasar bebas atau free market Tetapi fair market Kapitalis sosialis berbasis UKM Untuk meningkatkan ekonomi bottom of pyramid Jadi begini melihatnya Bayangkan ada gambar Hadirkan bayangan kertas yang di belah dua Sisi kiri elitis kanan globalis Di belah dua lagi Sisi atas dan bawah Atas kapitalis bawah sosialis Maka dalam kolom satu ada kapitalis elitis Yaitu BUMN, IMF, OBOR Kolom dua kanan ada kapitalis globalis Misalnya Wall Street, bank Kemudian kolom tiga dan empat Yang di bawah UKM dan BURU Atau bottom of pyramid Ekonomi Pancasila Basisnya adalah kolom tiga dan empat ini Pembiayaannya adalah dengan ECF, equity, crowdfunding Bursa, UKM Dan printing money pakai MMT Itulah ekonomi kapitalis sosialis Atau ekonomi BOP Bottom of pyramid Yang digadang-gadang si Sontoloyo ini Sudah semakin jelas Beda warna kulitnya kan Kita dengan mereka itu beda Pertamina udah aman-aman Nyaman-nyaman Kok masuk komo nih Berensek satu Ahok mengganggu keharmonis Ahok itu sama saja Membuat kekacauan Kekisruan Kau gak ada Ahok kan gak ada yang ribut Kekisruan Kekisruan